Qul ya ayyuhannasu qadja'akumul haqqu min rabbikum Diperlukan ketahanan mental Kita teruskan ya beberapa hadis tentang bagian-bagian itu Wa'an Abi Hurairah ta'radiyallahu anhu Anna Rasulullah s.a.w. qala Dari Abi Hurairah s.a.w. bersabda Ya'kulullahu ta'ala Allah berfirman Mali abdil mu'mini indi jaja'un Tidaklah seorang hamba mu'min itu Indi jaja'un ijaqobattu Kuberikan satu ujian kepadanya Qobattu syafiatun Syafiatun Syafiyahu ya Min ahli dunia Aku ambil, aku genggam kekasihnya di dunia Misalnya anak, kematian anak Sumah tasyabahu Illal jannah Lalu dia bersabar atas kematian anaknya itu Dengan ikhlas dia terima ridho di atas ketetapan Allah itu Melainkan surga baginya Kalau hakikat Hakikat Dunia ini kayaknya kita hidup di dunia ini Yang disebut dengan li'abudun Wa ma'kalaktul jinnah wal'insaila li'abudun Itu lilma'na juga Bermakna juga Menerima ketetapan Allah s.w.t Menerima ketetapan Allah Karena kenapa? Karena kenyataannya kita tidak bisa merubah Apapun di kehidupan ini Melainkan ketentuan-ketentuan yang besar Pasti terjadi dalam kehidupan ini Apa contohnya? Mati Siapa yang kau mindari mati? Adalah pak Adalah di kampung ini kau mindari mati Sampai waktunya sudah Yalah Akawa Yang selama kita hidup nih nah Berapa ikung nah mati di hadapan kita nih Yalah Di kampung kita Tetangga kita Keluarga kita Orang tua kita Nggak ada semua satu pun manusia yang bisa Menahan dari kematian itu Rumah sakit di gonoli sudah Yalah Dokturnya ditambahi Spesialisnya ditambahi Sudah obat-obat macam-macam dah Tetap kematian itu tetap ada Dan datang Silih berganti pada kehidupan manusia Artinya ada ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala Andaikan kita tidak menerima pun tidak bisa juga Kita tidak terima misalnya ada kematian di sekeliling kita Bisa enggak terjadi? Bisa enggak? Tidak bisa kita menahannya Maka Allah memaksa kepada kita Untuk menerima ketetapannya Persoalannya adalah Ketika ketetapan itu ada kepada kita Atau di sekeliling kita terjadi Bisakah kita hati kita bersabar menerima keadaan itu? Ya Allah lah Nah Hujan datang Hujan datang Selalu kah pas lawan keinginan kita? Ada mesti Pas kebakaran di himat hujan kena turun Pas kena kebakaran ya hujan turun Tuhan disalahkan Tuhan disalahkannya Hujan Hujan Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Kita ini hidup nyaman aja Bila kadakawa dilakukan beranai Kesabar Bila nikmat datang bersok Bersyukur nyaman mana Sudah padahal sederhana mana Ajaran agama ini nyaman mana digawi Cuma kita kadang-kadang kadakawa menggawi Karena ujar Tuhan Manusia itu Jadalah Suka berdebat Ketapi manusia itu Lama juga Katuju mendebat orang Mengoreksi Tapinya Lama juga Jadi pengamatnya katuju mana Jangankan Ngurang main bola diamatinya Allah Ta'ala pun diamatinya Nah Apa yang dilakukan Allah Diamatinya oleh manusia Masya Allah Nah itu kehebatan manusia Baik lu membacakan hadis lah Bapak Ibu Pahala pulang